Bapak-Ibu-Ibu, hari ini kami Kota Priyaman sangat berbahagia menerima kunjungan dari seorang kita, Wali Kota Bukit Tinggi, Perkomendan Bukit Tinggi, dan pengumuman untuk datang ke Kota Priyaman. Tujuhnya adalah harus dipandingkan tentang penanganan COVID di Kota Priyaman. Sebagaimana kita tahu, Kota Priyaman selalu dalam posisi terbaik, dalam posisi kuning untuk tingkat semua kamaran. Dan sepikir ini adalah kerja keras dari kita semua, pemerintah kota, kemudian DPRD, pemerintah perkomendan kota Priyaman, para camat, kemudian sampai ketiga desa, secara terpadu bersama-sama melakukan kesatuan gerakan untuk penanganan COVID ini. Dari tahun lalu memang kita begitu sibuk oleh COVID, kenapa kita baru mengalaminya, dan kita memperata suatu wabah atau disaster atau bencana yang tidak tahu di mana logisinya. Protokol COVID tetap kita lakukan. Dan selama ini tidak terjadi pusat penularan COVID dari kalangan pendidikan. Demikian juga di pasar, kita melakukan teknik ini, Alhamdulillah tidak terjadi pusat penularan di pasar. Demikian juga di tempat-tempat perusahaan, tidak terjadi juga pusat penularan di tempat-tempat perusahaan. Dan ternyata pusat-pusat penularan COVID ini banyak terjadi ketika ada pegawai kita yang pergi ke luar daerah dan mungkin terpapar di luar sehingga menurunkan rekan-rekan sekitarnya. Sekarang kita melakukan sosialisasi melalui radio. Jadi kebetulan Dr. Andani, juga juga di Kota Priyaman, di salah satu rumah stik swasta, kita jadikan tim dalam penanganan COVID kita. Dengan tim disebut melakukan sosialisasi di radio, dan juga ke lapangan ke masyarakat untuk vaksinasi dan termasuk juga protokol kesehatan ini. Nah, kita juga telah melakukan berbagai persamaan BPKN, sehingga semua desa memiliki posko-posko BPKN. Ini protokol kesehatan di tingkat desa merasakan sangat memahami. Dan orang yang datangin pasti diisolasi secara pendiri oleh masyarakat tersebut. Terima kasih telah menonton!